Intro Kasus pembunuhan ayah mertua oleh menantunya sendiri yang merupakan warga negara Amerika Serikat di Banjar Jawa Barat menambah panjang daftar warga negara asing yang melakukan tindak pidana berat di Indonesia Dalam beberapa bulan terakhir berbagai kasus kriminal yang melibatkan warga negara asing terjadi dan menyita perhatian publik 5 September 2023 Tim Interpol Gabungan menangkap 42 orang warga negara Tiongkok di dua pulau yang berada di wilayah kota Batam, Kepulauan Riau Mereka ditangkap terkait kasus pidana love scamming alias aksi tipu-tipu berkedok asmara Penggerbekan ini adalah hasil penelusuran polisi berdasarkan pengungkapan kasus serupa 7 hari sebelumnya Pada akhir Agustus 2023 Tim Interpol Gabungan mengungkap kasus love scamming yang dilakukan oleh 88 warga negara Tiongkok di Kompleks Camo Industrial Park Simpangkara, Batam, Kepulauan Riau Modus operandi yang mereka lakukan ialah dengan memeras dan mengancam korban yang tak lain adalah sesama warga negara Tiongkok sendiri Selama beraksi, 132 WNI ini menggunakan identitas palsu Korbannya diiming-imingi dengan bujuk rayu dan kata-kata cinta hingga akhirnya luluh dan rela melakukan apa saja termasuk mentransfer sejumlah uang Lain halnya dengan kasus yang satu ini Dua lansia menjadi korban penganiayaan seorang warga negara Nigeria di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara Penganiayaan yang dilakukan oleh WNA berinisial AN itu berawal dari rasa penasaran kedua korban yang mendengar adanya keributan di luar unit apartemennya Merasa terganggu, pelaku lantas secara berurutan memukul korban dan dilanjutkan dengan penusukan pada korban yang kedua Alhasil, kedua korban terluka parah dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan secara intensif Tingginya angka kejahatan yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia tak bisa dipandang remeh Di tahun 2023 sudah terjadi ratusan kasus pelanggaran bahkan sampai tindak pidana berat yang dilakukan oleh para WNA WNA bermasalah di Indonesia ya dari Januari sampai data terakhir itu sekitar 2.300 orang itu ada yang kita proses deportasi ada yang kita proses pengadilan, penegakan hukum terus kemudian juga sanksi administrasi lainnya yang memang sesuai dengan aturan perundang-undangan yang paling banyak itu bisa overstay terus kemudian perilaku yang tidak sesuai dengan aturan maupun juga tindak kriminal Banyaknya WNA ke Indonesia maka sudah seharusnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum semakin gencar dilakukan Hal ini demi meminimalisir kerugian karena ulah para WNA yang tidak bertanggung jawab di tanah air Pertama adalah dari sisi mereka mendapatkan visa Nah itu kan adalah screening awal Kemudian yang kedua ketika mereka masuk Kantor-kantor imigrasi itu kan memiliki tanggung jawab wilayah Nah masing-masing kantor imigrasi melakukan pengawasan terhadap WNA yang ada di wilayahnya karena itu nanti melekat kepada izin tinggalnya Banyaknya warga negara asing yang dengan berani melakukan tindak kriminal di Indonesia tentu membuat kita bertanya-tanya mengenai apa yang sebenarnya terjadi Menurut kriminolog Universitas Indonesia Bahwa budaya korupsi Budaya hukum yang kemudian bisa diperjual berikan, bisa transaksional Itu juga diketahui oleh para warga negara asing itu Ini yang kemudian menyebabkan ketika mereka melakukan Satu perbuatan hukum itu menjadi diremehkan Ya tantangan terbesar sebetulnya penanganan tindak pidana korupsi Apalagi pungli gitu ya di Indonesia Sebetulnya bukan hanya sekedar Apa namanya Penegakan terhadap kasus-kasus korupsi Tetapi juga menyangkut citra kita Dan juga bagaimana kemudian kekuatan atau kemampuan kita Mungkin banyak pertimbangan dari penegak hukum Ya untuk kemudian menindak para warga negara ini Entah karena isu apa namanya Pertimbangan hubungan diplomatik dan sebagainya Itu dalam isu yang besar Atau barangkali kemampuan untuk komunikasi Ya atau barangkali ada hal lain dibalik itu Kedepan ya kapasitas SDM para penegak hukum Makin banyak ya orang asing yang masuk ke kita Makin maju para wisata Indonesia Kapasitas penegak hukum untuk kemudian menegakkan hukum Itu juga harus dibarengi dengan kemampuan komunikasi yang baik Melihat fenomena ini Sudah sepatutnya aparat penegak hukum bisa bersikap lebih tegas Dalam menetapkan aturan hukum Bagi siapapun yang ada di Indonesia Dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung Jangan sampai warga negara asing sebagai tamu Perilakunya melampaui batas dan melanggar aturan hukum yang berlaku Dibandingkan kita sebagai tuan rumah Dari Jakarta Tim Liputan untuk CSI RTV Terima kasih Terima kasih